Intro Kemarin itu JJ mengadakan konser tunggal di sebuah hotel di Pontianak Pada bulan November 2022 Dan waktu itu JJ memainkan sekitar 56 lagu Ya 56 lagu ya Dengan piano dan biola secara berturut-turut non-stop Kemudian atas saran dari rekan-rekan semuanya relasi di Pontianak ini Eh ini kemampuannya JJ itu kok langka Dia bisa memainkan banyak lagu kok gak bingung gitu Nah berdasarkan itu kita mengirimkan video acara kita ke Muri Dan kemudian dari pihak Muri memverifikasi ini Acara ini layak apa tidak diberi penghargaan Dan pada akhirnya pada bulan Desember dinyatakan lolos Dan JJ mendapatkan rekor sebagai pianis perempuan termuda Yang memecahkan pianis perempuan termuda Yang memainkan dua alat musik tanpa henti terlambat Gimana sih peran orang tua terhadap anaknya dalam mengarahkan dalam piano itu? Dari ibu sendiri Kalau saya pribadi sangat support ya Sejak kecil Jadi gak cuma piano Dia suka apapun selama itu positif Seperti sekarang lagi suka banget sama gambar Menggambar ya saya dukung Saya beri fasilitas Saya belikan itu apa? Ketak gambar yang Itu sekitsa Saya lengkapi semuanya Dia suka baca Saya sering belikan dia buku bacaan yang baru Sangat mendukung sih saya Kalau untuk belajar pianonya sendiri bu Atau alat-alat musik lainnya itu Apakah memang belajar di rumah? Memang khusus di rumah Atau ada juga pengarahan dari luar bu? Kalau piano keseluruhan Belikan belajar di rumah Tapi ada kalanya saya itu online Dengan beberapa maestro Seperti Mr. Christopher Malek dari Polandia Kemudian Mr. Edward Niemann dari Australia Ada beberapa online juga Jadi saling melengkapi Kalau untuk sekolah sendiri bu Sekolahnya JJ Mungkin bisa dijelaskan sekolahnya di mana Atau seperti apa Bagaimana JJ sekarang bergabung dengan homeschooling Kak Seto Karena waktu itu Memang Dengan talentanya dia Itu Dari pihak beberapa psikolog Saya sebelum masuk sekolah Saya sering-sering dengan beberapa psikolog Ini gimana Anak talentanya sudah kelihatan Sejak kecil ini gimana Nanti kalau saya sekolahkan tempat yang umum Nanti gimana talentanya Kan lumayan kurang bisa berjalan Berarti Dari situ ada saran Dimasukkan ikut ke sekolah homeschooling Kak Seto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!